Terima kasih. Saya terima kasih ke Mas Yoris dan RCI karena saya diberikan kesempatan lagi untuk kembali berbagi dengan Bapak-Ibu dalam workshop seri yang diselenggarakan oleh RCI Jateng karena sudah cukup lama saya tidak memberikan materi tentang jurnal di hadapan Bapak-Ibu yang diselenggarakan oleh RCI Jateng. Untuk seri yang ke-20 ini kebetulan saya diberitahu jawab untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendampingan bagi jurnal Bapak-Ibu yang belum masuk Sinta. Kami pikir dengan judul seperti ini maka sudah cukup spesifik yang mana peserta yang hadir kali ini juga berkepentingan untuk melakukan submission jurnalnya masing-masing ke Arjuna. Artinya bagi acara ini diperuntukkan untuk Bapak-Ibu yang jurnalnya belum terindeks di Sinta dan belum dihajukan ke Arjuna. pun juga untuk Bapak-Ibu yang sedang atau akan melakukan reaksifasi materi-materi yang akan saya sampaikan juga cukup relate untuk diaplikasikan ke jurnal Bapak-Ibu. Akan tetapi disclaimer di awal karena sudah dibatasi oleh skop judul workshop hari ini maka kemudian apa yang akan saya sampaikan meliputi hal-hal yang sangat basic, standar minimal pengelolaan jurnal yang paling tidak bisa diterapkan oleh Bapak-Ibu yang belum masuk ke Sinta. Tentu hal-hal yang lebih advance akan disampaikan ke materi dan sesi workshop yang lainnya. Selanjutnya, workshop series yang ke-20 ini kebetulan lanjutan dari workshop series, dua workshop series sebelumnya. Yang mana dua workshop series sebelumnya juga membahas hal-hal yang terkait dengan persiapan jurnal untuk melakukan submission ke Sinta. Artinya apa yang saya sampaikan sebenarnya mencoba untuk mengulas ulang apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya yang mana ketika itu disampaikan oleh Pak Ibnu dan Pak Oman yang juga sama menyampaikan materi terkait dengan penampingan jurnal untuk Sinta. Nah, akan tetapi ketika beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh Mas Yoris beberapa list jurnal yang mendaftarkan jurnalnya ke acara ini dan saya terima beberapa list jurnal kalau boleh saya sampaikan. dan semoga jurnal-jurnal yang masuk ke dalam form ini semoga jurnal-jurnal yang masuk ke dalam form ini Ini pengelolanya sudah standby dan mengikuti dari awal sampai akhir sehingga dapat lebih mudah untuk diarahkan. Karena materi-materi yang saya sampaikan selain mengulas ulang apa yang disampaikan oleh Pak Oman dan Pak Ibnu di dua pertemuan sebelumnya, saya juga berupaya mengulas apa saja yang sekiranya bisa diperbaiki dari beberapa jurnal yang sudah mengirimkan atau mengisi form ketika kemarin. Kemudian, yang perlu saya sampaikan di awal adalah terkait dengan kira-kira apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan akreditasi yang mana sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat syarat ini dalam edaran kemenristekbrin yang terbaru di mana ada beberapa poin tambahan yang dipertegas oleh kemenristekbrin dalam surat edaran yang terbaru. Yang pertama saya coba sebutkan satu persatu terlebih dahulu, yang pertama memiliki SSN, tentu ini persyaratan yang sudah lama dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui persyaratan ini, yang kemudian nomor dua adalah terkait dengan etika publikasi yang mana ini juga persyaratan yang sudah lama telah disampaikan oleh kemenristekbrin ketika itu dan nomor tiga bersifat ilmiah, keempat paling sedikit dua tahun secara beruntun, artinya sebelum jurnal Bapak Ibu belum melampaui umur dua tahun terbitan, maka belum bisa melakukan submission ke Sinta. kemudian frekuensi terbitan paling sedikit dua kali dalam satu tahun, artinya ketika jurnal Bapak Ibu melebihi dua frekuensi setiap tahun, bisa tiga atau empat, itu tidak masalah, artinya minimal dua kali dalam satu tahun. kemudian terbit sekurang-kurangnya lima artikel, minimal dalam satu terbitan, kemudian tercantum, ini yang kemudian ditegaskan oleh kemenristekbrin di keedaran yang terbaru, mencantumkan atau jurnalnya tercantum dalam portal Garuda. kemudian yang kedelapan, memiliki DOI, yang sebelumnya aturan ini belum ada di edaran sebelumnya, akan tetapi dipertegas, meskipun sebenarnya diskusi tentang DOI harus atau tidaknya di jurnal, terus berjalan ya Bapak Ibu ya, tapi dipertegas dengan aturan terbaru, yang dipersyaratkan oleh kemenristekbrin untuk mencantumkan DOI di setiap artikel jurnal. Yang terakhir adalah memiliki profil jurnal. Kita akan membedah satu persatu, kira-kira persyaratan ini akan disikapi dengan seperti apa dan bagaimana implementasinya terhadap jurnal kita masing-masing. Nah, kemudian sebelum membedah satu persatu, yang akan saya bedah adalah beberapa jurnal yang listnya sudah terdaftar dalam list kami, yang mendaftarkan diri di workshop ini. Akan saya ulas, tapi sebelum ke sana sedikit gambaran bahwa berkali-kali kami sampaikan, ring peringkat akreditasi, peringkatnya kurang lebih seperti ini. Ini yang saya ambil dari perdomaan akreditasi, yang mana peringkat 1 sampai peringkat 6, nominalnya atau angkanya bisa dilihat dan bisa menjadi ajuan untuk kita dalam mengukur seberapa jauh kira-kira jurnal kita sampai, di mana begitu. Kemudian peringkat ini kenapa perlu saya sampaikan, karena dalam proses pengajuan jurnal kesinta, Bapak-Ibu akan dihadapkan pertama kali, selain tentu mendaftarkan diri, tapi setelah itu kemudian Bapak-Ibu akan dihadapkan dengan mekanisme evaluasi diri. Kenapa evaluasi diri ini menjadi penting dan apa kaitannya dengan peringkat yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai kemudian jurnal yang Bapak-Ibu disubmitkan ke Arjuna melampaui batas yang sebenarnya tidak sesuai dengan jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena ketika nilai yang didapat dalam evaluasi diri melebihi angka 70, maka yang akan menilai jurnal Bapak-Ibu berjumlah empat orang asesor, di mana dua yang akan menilai secara subsansi, artinya itu artikel yang diunggah dalam portal Arjuna akan didah satu persatu oleh dua orang, kemudian asesor manajemen di mana akan melihat bagaimana sirkulasi naskah yang terjadi di artikel Bapak-Ibu, jumlahnya juga dua orang. Kenapa ini menjadi momok yang cukup dipertimbangkan? Karena yang menilai dua dan satu tentu akan berbeda. Secara subsansi tentu akan lebih dalam dan akan dilakukan cross-check di antara dua penilai itu. Sementara ketika di bawah 70 persen, nilainya di bawah 70 hanya akan dihadapkan oleh satu orang asesor yang berada di tingkatan subsansi dan satu orang asesor di penilai manajemen. Tentu secara definitif, secara gambaran kasat mata ini akan ketika nilainya lebih dari 70 akan cukup berat bagi pengelola jurnal karena akan dihadapkan dengan lebih banyak asesor. Ini yang saya wanti-wanti dan kami wanti-wanti di awal ketika menyampaikan materi terkait pengajuan jurnal ke Arjuna. Kemudian, saya akan lebih teknis membeda satu persatu kira-kira apa saja yang sebenarnya harus disiapkan dalam mengajukan jurnal Bapak-Ibu ke dalam portal Arjuna. Yang pertama persyaratan yang tadi dibahas adalah ISSN. Nah, saya lihat beberapa peserta yang mendaftarkan dirinya ke workshop ini belum memiliki ISSN. Maka kemudian ini penting saya sampaikan untuk memandu yang bersangkutan agar dapat memiliki ISSN. Bagi yang sudah memiliki ISSN, tentu ini bukan menjadi masalah yang cukup krusial, tapi bagi Bapak-Ibu yang belum memiliki ISSN untuk jurnalnya, ini tentu akan sangat penting. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ada edaran terbaru dari PDI LIPI yang berkaitan dengan biaya, alokasi biaya untuk mendapatkan ISSN. Yang saya tampilkan ini adalah screenshot dari website ISSN LIPI yang mana ketika 1 April 2021 ini akan memperlakukan tarif 0 rupiah untuk setiap pengelola yang mendaftarkan jurnalnya untuk mendapatkan ISSN. Sedangkan hal lain yang saya pikir masih sama adalah pesaratan-pesaratan yang harus disiapkan. Yang pertama tentu memiliki situs website. Dalam hal ini yang populer di Indonesia adalah OJS. Menyiapkan situs website berupa OJS tersebut yang kemudian bisa diakses secara online dan bisa diakses secara terbuka. Ini sudah tentu barang wajib yang harus disiapkan pertama kali oleh Bapak-Ibu. Kemudian yang kedua dilengkapi minimal 5 artikel yang dapat diakses secara terbuka. Minimal 5 artikel artinya setidaknya ada satu terbitan yang sudah muncul dalam OJS tersebut. Jadi ini perlu juga disiapkan sebelum mengajukan jurnal Bapak-Ibu ke PDI LIPI. Untuk mendapatkan ISSN. Yang selanjutnya surat permohonan secara tertulis dari lembaga. Bisa ditandatangani oleh LPPM. Atau bahkan bisa juga ketika saya dulu mendaftarkan jurnal saya. Hanya cukup jurusan. Hanya cukup ketua jurusan yang mendatang tangani surat permohonan tersebut. Kemudian halaman sampul depan yang berisi beberapa detail. Salah satunya volume, halaman, kemudian volume dan terbit tahun berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar isi yang berisi 5 artikel yang dipublish. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yang nomor 2. Kemudian Dewan Redaksi. Ini bisa melingkupi editorial team. Dan kemudian ketika sudah ada reviewer, silakan juga gantungkan nama-nama reviewer dalam halaman Dewan Redaksi. Beberapa persyaratan ini kemudian disampaikan dan dikirimkan ke ISSN PDI LIPI. Yang secara lebih lengkap, Bapak-Ibu bisa membaca infonya di link yang sudah saya sisipkan di sana. Di sana akan Bapak-Ibu temui kira-kira step by step-nya seperti apa. Tentu tidak bisa saya jelaskan di sini secara langsung karena akan memakan waktu cukup banyak. Tetapi gambaran singkat untuk pendaftaran ISSN kira-kira seperti itu. Secara lebih detail, Bapak-Ibu bisa menghubungi kami setelah acara ini bisa lewat saya ataupun Mas Yuris. Ataupun teman-teman kolega yang di RCI lainnya. Itu sekilas tentang pendaftaran ESSN di PDI LIPI. Kemudian masalah yang ingin saya sampaikan juga, ini berkaitan dengan ulasan saya dan pengamatan saya terhadap beberapa jurnal yang saya terima listnya dari Mas Yuris beberapa hari yang lalu. Masalah yang sering terjadi terkait dengan ISSN yang pertama adalah laman OJS yang berbeda. Perlu saya sampaikan ulang, harapan saya pengelola yang mendaftarkan jurnalnya di acara workshop ini hadir dan mengikuti sampai akhir karena kita bisa diskusi terkait dengan hal-hal teknis seperti ini yang kami nanti akan memberikan waktu di akhir penyampaian materi. Yang pertama adalah saya menemukan problem terkait dengan ISSN berkaitan dengan halaman OJS yang berbeda. Ketika saya lihat di salah satu jurnal, antara informasi dari ISSN PDI LIPI dengan halaman OJS di jurnal tersebut memiliki perbedaan. Saya kurang paham apakah memang ketika awal pendaftaran websitenya masih jurnal pradita.com dan kemudian ketika beberapa waktu kemudian diubah menjadi jurnal.pradita.ac.id Ketika memang seperti itu, secara teknis ini perlu diinformasikan ke PDI LIPI dengan mengkontak yang bersangkutan. Email-nya bisa dilihat di halaman ISSN PDI LIPI. Di sana ada informasi terkait layanan dan pengaduan. Silakan kontak dan kemudian konfirmasi bahwa laman OJS yang sekarang aktif berbeda dengan laman OJS yang dahulu. Kemudian permasalahan lain terkait dengan institusi yang berbeda. Pencantuman institusi di ISSN PDI LIPI tidak sama dengan apa yang dicantumkan di halaman OJS. Kalau kita lihat, NERBIT yang tertulis di ISSN PDI LIPI itu tercantum Pradita Institute. Tetapi ketika kita melihat di halaman OJS, itu sudah berubah menjadi Universitas Pradita. Perkembangan apapun terkait dengan perubahan seperti ini, silakan diinformasikan ke PDI LIPI agar bisa dipindahkan juga dan dirubah. Pertanyaannya mungkin apakah bisa atau apakah harus mengganti ISSN-nya. Sejauh masih bisa diganti, informasinya masih tetap bisa memakai ISSN yang sama. Makanya kemudian yang saya sarankan adalah komunikasi terlebih dahulu dengan pihak PDI LIPI apakah atau bagaimana baiknya untuk menyikapi perubahan ini. Tapi sejauh yang saya ketahui, informasi-informasi basic seperti ini yang tercantum dan terpampang di PDI LIPI, website ISSN PDI LIPI bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga adalah masalah terkait dengan pencantuman nama. Yang saya contohkan ini adalah perbedaan nama antara di OJS dengan nama yang tercantum dalam ISSN PDI LIPI. Yang di OJS disana mencantumkan singkatan, akan tetapi di website PDI LIPI tidak mencantumkan singkatan. Tarang saya sesuaikan dengan nama yang ada di ISSN PDI LIPI. Ketika itu membutuhkan singkatan, bisa ditambahkan ke dalam website ISSN PDI LIPI dengan mengkotak sekali lagi. Sama metode mekanismenya seperti dua permasalahan di awal. Akan tetapi ketika tidak memerlukan dan masih membutuhkan singkatan, itu bisa dijelaskan dalam laman homepage yang menjelaskan bahwa jurnal ini biasa disingkat dengan bla 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 dan seterusnya. Artinya singkatan itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan akta kelahiran. Kalau kami di dunia perjulanan menyebutnya seperti itu, tidak sesuai dengan akta kelahiran yang tercantum di PDI LIPI. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Akan tetapi ketika memang membutuhkan perubahan di website PDI LIPI, silakan kontak mereka. Masalah yang terakhir yang sering saya jumpai dan kebetulan saya jumpai dalam beberapa jurnal yang kemarin saya lihat adalah tidak menyematkan ISSN ke halaman jurnal. Yang saya contohkan ini salah satu jurnal yang juga mendaftarkan di workshop ini, di mana tidak mencantumkan ISSN ke dalam laman websitenya. Ini tentu akan menjadi problem ketika asesor akan mengecek kira-kira ISSN-nya sudah sesuai atau belum, atau sudah terdaftar atau belum, penamaannya sama atau belum, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sarannya ISSN bisa disematkan ke dalam bagian jurnal summary, kalau di OJS 3 atau ketika di OJS 2, jurnal description di sana. Dan kemudian juga bisa disematkan ke sidebar, berupa link atau barcode yang dilingkan ke dalam website ISSN PDI LIPI. Atau bisa juga di bagian footer, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Tapi yang jelas, ISSN perlu disematkan dalam laman jurnal, sehingga kemudian memudahkan asesor untuk mengecek jurnal ini sudah terdaftar di ISSN atau belum. Itu beberapa masalah yang terkait dengan ISSN yang kebetulan saya temui di list peserta workshop kali ini. Ini bisa kita diskusikan di akhir, nanti Bapak-Ibu yang bersangkutan, pengelola yang bersangkutan bisa juga menyampaikan perihal permasalahan ini, atau secara teknis mungkin ingin menyampaikan terkait kira-kira bagaimana menambahkan ISSN secara teknis, secara teknis, menambahkan ISSN ke homepage atau laman jurnal. Nanti bisa kami pandu di akhir sesi. Kemudian persyaratan yang kedua, tadi berkaitan dengan publication ethic. Ini ada dua contoh publication ethic yang Bapak-Ibu bisa lihat dari jurnal wawasan dan satunya jurnal kami sendiri, Politik Indonesia, yang mana umumnya publication ethic mengacu pada standar COP yang bisa Bapak-Ibu lihat di link yang sudah saya sematkan di presentasi itu, di mana itu bisa diduplikasi dan diparafrase ke dalam bahasa Bapak-Ibu sendiri, kemudian dicantumkan ke dalam publication ethic di jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Kenapa ini perlu saya sampaikan secara jelas dan detail? Karena saya melihat di beberapa jurnal, ini dua jurnal yang saya contohkan, yang belum mencantumkan publication ethic secara detail dan jelas. Kenapa? Ketika saya baca publication ethic di dua jurnal ini, kira-kira ada pertanyaan yang tersemat bagaimana netralitas keadilan dan kejujuran itu bisa terdiamain. Apa penjelasan dari netralitas keadilan dan kejujuran yang disampaikan dalam publication ethic di jurnal inovasi informatika ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira bagaimana tugas dan kewajiban editor, reviewer, dan penulis? Itu juga belum disampaikan. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh editor, reviewer, dan penulis? Itu juga belum disampaikan secara detail. Bahkan di beberapa jurnal lainnya yang mendaftarkan jurnalnya ke workshop ini belum mencantumkan sama sekali publication ethic. Nah, informasi terkait dengan publication ethic ini, Bapak-Ibu bisa mengambil atau mencontoh atau memparahkrasi publication ethic yang sudah ada di jurnal yang sudah mapan sebelumnya. Yang mana itu secara overall juga bisa dijadikan sebagai role model. Bukan cuma publication ethic, juga berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. fokus and scope, misalnya peer review process, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebagai role model. Itu salah satu solusi ketika misalnya Bapak-Ibu bingung akan menuliskan publication ethic yang seperti apa. Kemudian, ini secara teknis ketika ingin menambahkan bagaimana application ethic itu disematkan dalam laman jurnal kita. Yang saya contohkan ini adalah secara teknis dalam OJS 3 yang bisa Bapak-Ibu praktekan. Yang pertama perlu masuk ke dalam setting, kemudian masuk ke dalam web, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa Bapak-Ibu praktekan sekarang atau nanti setelah acara selesai. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Itu tadi karena masih ada beberapa jurnal yang belum mencantumkan publication ethic. Mungkin karena secara teknis belum tahu caranya, maka kemudian perlu saya sampaikan ini. Ini bisa Bapak-Ibu praktekan. Kenapa OJS 3? OJS 3 karena rata-rata Bapak-Ibu kebanyakan peserta yang mendaftarkan dan mengirimkan list jurnalnya ke kami adalah rata-rata jurnal yang sistemnya menggunakan OJS 3. OJS 2 ketika butuh penjelasan, Bapak-Ibu bisa tanyakan di akhir sesi. Ketika cukup untuk memperhatikan secara teknis, nanti akan coba saya praktekan. Untuk OJS 3 kira-kira teknisnya seperti ini. Kemudian persyaratan selanjutnya terkait dengan pengajuan ISSN yang di awal sudah saya sampaikan adalah paling sedikit 2 tahun secara berhutan dan paling sedikit 2 kali terbitan dalam 1 tahun. Ini beberapa jurnal yang saya coba tampilkan yang memang belum menyentuh angka 2 tahun. Tentu ini belum bisa. Saya contohkan untuk sekedar menggambarkan bahwa setidaknya perlu 2 tahun berhutan terlebih dahulu untuk mengajukan jurnalnya ke Arjuna dan perlu sedikitnya 2 kali dalam 1 tahun untuk mengajukan jurnalnya ke Arjuna. Pertanyaannya bagaimana ketika jurnal saya vakum dalam 1 tahun misalnya. Tentu itu perlu tindak lanjut lebih dalam karena tidak memenuhi syarat. Solusinya apa? Ada beberapa solusi yang biasa ditawarkan oleh kami atau oleh Bapak-Ibu pengelola jurnal yang lainnya. Solusinya adalah lengkapi terlebih dahulu terbitan yang bolong tersebut. Lalu kemudian ajukan diri ke Arjuna. Tapi problemnya adalah ketika yang perlu diungkapi 1 tahun atau bahkan terbitan awal yang belum ada. Maka kemudian saran kami adalah tahan diri terlebih dahulu untuk tidak melakukan submission ke Arjuna. Nah, tunggu sampai ada 2 tahun terbit berurutan baru kemudian lakukan submission ke Arjuna. Itu solusi yang bisa kami tawarkan. Secara detail nanti bisa ditanyakan di bagian akhir. Kira-kira gambarnya seperti itu. Syarat selanjutnya sekurang-kurangnya ada 5 artikel yang diterbitkan dalam 1 edisi. Ini ada 2 contoh yang cukup kontradiktif yang juga pesertanya ikut dalam workshop ini. Nanti kita bisa diusulkan Bapak-Ibu pengelola jurnal yang bersangkutan. Sebelah kiri Bapak-Ibu ada artikel yang terbit jumlahnya kurang dari 5. Di sana ketika Bapak-Ibu lihat hanya ada 3 artikel yang diterbitkan. Ini tentu akan jadi problem ketika mengajukan diri ke Arjuna. Saya kurang tahu problemnya apa sehingga kemudian hanya ada 3 artikel yang terbit. Apakah memang persoalan teknis atau justru memang tidak cukup artikel yang harus diterbitkan sedangkan waktu terbitnya sudah masuk ke dalam bulannya. Nah, ini perlu didiskusikan dan perlu disarikan solusi lebih dalam untuk menyelesaikan hal ini. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan, perlu tindak lanjut apakah akan menambah atau justru membiarkan volume ini dan menyiapkan 2 tahun volume berikutnya untuk disiapkan ke SINTA. Nah, yang sebelah kanan ini terbalikannya. Jadi, dalam satu isu kurang lebih kalau saya hitung ada 20 artikel yang diterbitkan. Ini tentu sebenarnya tidak menjadi masalah dalam persaratan karena yang tercantum adalah minimal 5 artikel. Tapi kalau boleh saya sarang, akan lebih baik daripada menerbitkan 20 artikel dalam satu edisi, separuhnya bisa disaving dan disimpan untuk terbitan volume selanjutnya atau edisi selanjutnya. Kecuali memang artikelnya berlimpah. Lebih dari 30 artikel setiap akan menerbitkan edisi, ya oke saja. Tapi alangkah lebih baik untuk melakukan screening dan menjaga kualitas artikel tetap dalam performa terbaik, 20 artikel ini bisa diminimalis, sehingga kemudian artikel yang terpilih dan terbit adalah artikel-artikel yang kualitasnya lebih baik. Saya tentu juga belum tahu apakah 20 artikel ini memiliki kualitas yang baik, tapi mekanisme screening seperti itu memungkinkan untuk dipraktekan. Nah, dua contoh ini yang saya lihatkan ke Bapak-Ibu adalah contoh yang kontradiktif antara yang kurang dari 5 artikel yang lebih banyak, bahkan over kalau menurut saya, karena jumlahnya sangat banyak mencapai angka 20 artikel dalam satu terbitan. Kemudian, persyaratan selanjutnya yang tadi juga saya sampaikan di awal adalah mendaftarkan jurnalnya ke portal Garuda. Untuk mendaftarkan jurnal Bapak-Ibu ke portal Garuda, bisa masuk ke dalam link yang sudah saya sematkan di presentasi ini. Kemudian Bapak-Ibu akan menemui form yang berbentuk seperti screenshot saya di layar PPT, dan di sana tercantum bahwa artikel jurnal yang Bapak-Ibu terbitkan setidaknya konsisten melakukan mekanisme peer review. Kemudian memiliki ISSA number. Yang ketiga, terbit dua isu dalam satu tahun setidaknya yang perlu disiapkan. Jika belum ada satu tahun dan belum ada dua isu, maka belum bisa. Ketika sudah ada satu tahun dan memiliki dua isu, jurnal Bapak-Ibu bisa langsung disubmitkan ke dalam portal Garuda. Formnya seperti apa? Bapak-Ibu bisa coba lihat di laman dengan link yang sudah saya sematkan itu. secara detail sebenarnya informasi yang perlu disampaikan dan diisi ke dalam form itu informasi-informasi basic mengenai apa laman homepage-nya, apa ISSA-nya, siapa pengelolanya, dan seterusnya. Yang saya pikir itu bisa dengan mudah Bapak-Ibu isikan. Nanti ketika perlu tindak lanjut atau ada pertanyaan terkait dengan form itu, silakan disampaikan di akhir untuk meminimalisir estimasi waktu workshop hari ini. Kemudian syarat yang selanjutnya, selain terdaftar ke dalam portal Garuda, adalah memiliki digital object identifier. Bapak-Ibu biasanya mengenal dengan nama DOI. Nah, DOI ini menjadi persyaratan yang dipertegas ulang dalam edaran terbaru Kementerian Stekbring, yang mana sebelumnya tidak mencantumkan persyaratan ini, meskipun sebenarnya banyak omongan bersliweran terkait dengan apakah wajib atau tidak mencantumkan atau memiliki DOI untuk jurnal. Ini dipertegas ulang oleh edaran terbaru Kementerian Stekbring untuk memiliki DOI di setiap jurnal. Caranya seperti apa, yang sudah disampaikan oleh Mas Yoris di awal, itu sudah sangat detail, dan bisa Bapak-Ibu ikuti step-by-stepnya. Ketika institusi Bapak-Ibu sudah memiliki DOI, kita cari informasi kira-kira apa prefiknya, dan kemudian apa persyaratan sehingga jurnal Bapak-Ibu bisa ikut memiliki DOI dalam satu institusi itu. Tapi ketika satu institusi belum memiliki DOI, Bapak-Ibu bisa mengontak kami, RCI, untuk dibantu mengisikan DOI atau mengaktifasi DOI untuk jurnal Bapak-Ibu masing-masing. Secara teknis, di OJS 2 kira-kira seperti ini. Yang pertama masuk ke jurnal manager, sistem plug-in, dan seterusnya. Kemudian di sana diminta untuk mengisi prefik dan suflik. Prefik ini tidak bisa dengan sembarangan diisi karena berkaitan dengan administratif, sehingga kemudian sebelum mengisi secara teknis ini, Bapak-Ibu perlu konfirmasi dulu apakah institusi Bapak-Ibu memiliki prefik atau belum. Ketika belum, bisa dikomunikasi di kami, sehingga kemudian bisa dibantu untuk mendaftarkan jurnal Bapak-Ibu ke DOI. Tapi secara teknis kurang lebih seperti ini. Tadi OJS 2 yang sekarang adalah OJS 3, secara teknis saya pikir sama, step by step-nya sama, hanya kemudian menu dan letak pengisiannya yang agak sedikit berbeda. Jadi secara teknis kurang lebih sama. Persalahan selanjutnya, tadi ada portal Garuda, kemudian DOI, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Google Schooler. Kenapa kemudian saya mencantumkan presentasi seperti ini? Karena lagi-lagi saya menemui peserta yang hadir hari ini, yang saya pikir belum sesuai dengan kriteria yang diminta oleh asesor ketika menilai jurnal Bapak-Ibu. Kenapa? Yang pertama, berkaitan dengan nama jurnal. Kalau saya lihat, jurnal ini memiliki nama panjang sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu simak di screenshot sebelah kiri. Di sini ada clef.2 jurnal musik dan pendidikan musik. Tetapi nama jurnal di profil Google Schoolernya disingkat seperti ini. Ini tentu akan menjadi koreksi ketika diajukan ke dalam marginal. Sarannya adalah ini coba diperbaiki. Cara perbaikannya nanti bisa saya jelaskan setelah slide ini. Itu yang pertama terkait dengan nama. Kemudian yang kedua terkait dengan artikel. Yang saya pikir ini banyak saya jumpai di banyak jurnal. problemnya adalah tercantumnya artikel jurnal lain ke dalam profil Google Schooler kita. Ini juga tentu akan menjadi bahan komentar yang akan disampaikan oleh reviewer sehingga kemudian mengurangi penilaian ketika melakukan submission ke Arjuna. Ini saya lingkari merah, saya kotakin merah untuk meng-highlight kira-kira artikel mana yang tidak sesuai dengan jurnal ini. Contoh sebelah kanan itu adalah contoh lain, jurnal yang berbeda dengan contoh sebelah kiri. Problemnya adalah jurnal ini belum memiliki profil Google Schooler. Kenapa? Karena ketika di-searching nama majalah ilmiah Gemama Ritim itu belum ketemu di Google Schooler. Yang ketemu hanyalah artikel-artikel seperti ini. Dan ketika mencari harus menggunakan ISSN. Atau bahkan menggunakan nama, menggunakan judul artikel yang diterbitkan. Ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa belum dibuatkan profil Google Schooler. Nah, caranya kira-kira seperti apa untuk membuat profil Google Schooler? Saya coba contohkan secara singkat seperti ini. Yang pertama Bapak-Ibu harus lakukan adalah mempunyai email terlebih dahulu. Bisa itu email, tentu email Gmail Bapak-Ibu ya. Email Yahoo tidak bisa digunakan ketika mendaftar ke Google Schooler ataupun email, apa namanya, Outlook dan seterusnya. Yang harus Bapak-Ibu miliki adalah email Google. Masuk ke dalam Google Cendekia atau Google Schooler, kemudian masuk ke dalam bagian profil saya, nanti akan ditemui menu seperti ini. Yang pertama Bapak-Ibu harus mengisi detail profilnya terlebih dahulu. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah memiliki email institusi untuk melakukan verifikasi. Ini kenapa perlu? Karena nanti akan muncul ke dalam profil Google kita. di mana di sana apakah sudah terverifikasi atau belum profil yang kita buat. Kemudian setelah kita mengisi detail profil ini, langkah selanjutnya adalah mencari mana saja artikel yang sudah jurnal kita terbitkan. Ketika sudah mencari, kemudian di-setting ke bagian step ketiga. Ini yang cukup penting menurut saya, karena akan mengantisipasi kemungkinan artikel jurnal lain masuk ke dalam profil kita. Yang pertama, setting artikel ke dalam opsi kedua. Jadi di sana memberikan pilihan, yang pertama tetapkan update secara otomatis, yang mana ketika kita pilih itu, artikel yang akan masuk ke jurnal profil Google Scholar kita itu memiliki kemungkinan artikel lain. Memiliki kemungkinan artikel yang diterbitkan di jurnal lain. Tetapi ketika pilih opsi kedua, kirim update melalui email untuk ditinjau, artinya ketika akan di-update secara otomatis oleh Google Scholar, Google akan mengirimkan email ke kita, sehingga kita bisa melihat terlebih dahulu apakah artikel itu artikel jurnal kita atau tidak. Yang settingan selanjutnya adalah visibilitas profil di mana Bapak-Ibu harus mencantang ini, karena ketika tidak mencantang, maka kemudian publik tidak bisa mengakses profil Google Scholar jurnal Bapak-Ibu. Kira-kira secara singkat seperti itu. Secara teknis, ketika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di air resi. Kemudian, ini yang juga sudah saya sampaikan barusan, bagaimana kemudian ketika jurnal kita sudah dibuat, kalau tadi step di awal ketika profilnya belum dibuat. Tapi ketika profilnya sudah dibuat, bagaimana cara men-setting agar tidak ada artikel lain yang masuk ke profil kita. Nah, Bapak-Ibu bisa masuk ke dalam profil Google Scholar jurnal masing-masing, kemudian memilih tanda plus yang sudah saya tandai di sana, kemudian memilih menu mengonfigurasi update artikel. Setelah itu, pilih jangan perborui profil saya secara otomatis. Ini sama seperti ketika kita men-setting pembuatan di awal. Setelah disetting itu, kemungkinan besar ada artikel lain yang diterbitkan oleh jurnal yang masuk ke profil Google Scholar kita akan minim. Kira-kira seperti itu. Masih terkait dengan Google Scholar, terkait dengan bagaimana cara menampilkan profil Google Scholar ke OJS. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Lagi-lagi karena saya menemukan ada jurnal yang belum menampilkan profil Google Scholar-nya di laman OJS, atau belum menyematkan link yang mengarah ke profil Google Scholar ke jurnal kita. Nah, yang perlu dilakukan adalah sematkan bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk logo, biasanya kemudian dilakukan hyperlink, link-nya mengarah ke profil Google Scholar, atau bisa menggunakan teks secara teks biasa, kemudian di hyperlink, hyperlink-nya mengarah ke profil Google Scholar. Begitu juga cara yang lain. Yang penting disematkan ke dalam website kita. Pilihannya bisa macam-macam, bisa di bagian jurnal summary atau jurnal description, bisa di mindbar. Mindbar itu artinya di atas, menu-menu yang berada di atas, bisa dibuat menu indexing, dan kemudian di dalamnya ada beberapa indeks yang terkait dengan jurnal Bapak-Ibu. Kemudian bisa juga menggunakan sidebar, bisa di kanan atau bisa di kiri, menyesuaikan settingan sidebar jurnal Bapak-Ibu, bisa juga disematkan di bagian footer. Sekali lagi, dimanapun tempatnya, pada prinsipnya perlu dicantumkan hyperlink untuk mengarah ke profil indexing jurnal Bapak-Ibu. Ini juga berlaku untuk semua indeksasi. Entah itu DOJ, entah itu nanti ketika sudah submit ke Sinta dan diterima, berarti perlu ada indexing Sinta, kemudian Skobos misalnya, atau WOS, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pada intinya adalah perlu menyematkan link ke dalam website OJS kita. Masih terkait dengan Google Scholar, kira-kira bagaimana caranya untuk menyematkan ke dalam jurnal Summary, ini saya contohkan salah satu. Ketika perlu disematkan ke sidebar, tentu secara teknis akan berbeda, tapi yang saya contohkan di sini adalah salah satu ketika menyematkan di jurnal Summary. Bapak-Ibu bisa masuk ke setting, kemudian ini berlaku untuk OJS 3, Bapak-Ibu. Untuk OJS 2 bisa menyesuaikan. Ketika butuh panduan, silakan tanyakan di akhir. Setting, jurnal, kemudian jurnal Summary, update, unggah logo, dan atur ukuran, dan kemudian insert link. Secara teknis gambarnya seperti itu. Kemudian ada informasi tambahan yang juga perlu saya sampaikan sebelum masuk ke dalam sesi diskusi. Karena berkaitan dengan mereview jurnal-jurnal yang sudah mendaftar di acara hari ini, saya perlu menyampaikan bahwa ada beberapa yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak-Ibu terkait dengan standar informasi ketika akan melakukan submission ke Arjuna. Yang pertama adalah berkaitan dengan bahasa yang tercantum ke dalam jurnal Bapak-Ibu. Yang pertama, ketika menetapkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, maka segala informasi yang berkaitan dengan jurnal Bapak-Ibu, yang tercantum ke dalam website jurnal Bapak-Ibu, juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika menggunakan bahasa Inggris, maka semuanya perlu menggunakan bahasa Inggris. Yang saya contohkan dan Bapak-Ibu lihat di tampilan layar ini adalah satu jurnal yang menggunakan dua bahasa yang berbeda. Yang pertama misalnya di bagian homepage, di sana ada current issue yang menginformasikan deskripsi jurnal dan volume yang diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah contoh publikasi netik di jurnal yang sama, akan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Ini tentu perlu diselaraskan dan perlu disepakati di antara pengelola, apakah akan menggunakan full dengan bahasa Inggris atau hanya dengan bahasa Indonesia. Tentu ketika menggunakan bahasa Inggris, segala informasi yang berkaitan dengan jurnal dan diinformasikan ke dalam website ini, harus juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian informasi tambahan selanjutnya adalah terkait dengan tools. Ini menjadi hal yang cukup kontradiktif, yang sering saya temui dan saya yakin Bapak-Ibu pengelola jurnal juga sering temui, sadari atau tidak, mencantumkan tools dalam website Bapak-Ibu, artinya menggunakan tools tersebut. Tidak hanya mencantumkan dan tidak menggunakan tools tersebut. Kenapa? Karena ketika saya lihat, ada satu jurnal yang mencantumkan logo Mendeley, akan tetapi ketika di-cross-check artikelnya, daftar referensi masih acak dan tidak terdefinisi menggunakan style tertentu. Contohnya seperti yang saya cantumkan di BPT, itu secara kasat mata kita bisa menilai bahwa referensi yang tercantum di sana tidak menggunakan tools Mendeley. Sedangkan di jurnal itu mencantumkan tools Mendeley. Ini tentu kontradiktif dengan informasi yang disampaikan. Apakah ini menjadi masalah? Tentu akan menjadi masalah ketika sesuai menilai. Ini menjadi bahan yang sangat renyah kalau saya bilang, menjadi bahan sangat renyah untuk dikomentarin. Maka hal-hal teknis seperti ini juga perlu diperhatikan. Ini juga berlaku untuk yang lainnya. Misalnya menggunakan tools Grammarly. Ketika artikelnya menggunakan bahasa Indonesia secara menyeluruh, maka saya pikir cukup sia-sia mencantumkan logo Grammarly. Atau ada Grammarly untuk bahasa Indonesia. Saya belum tahu. Mohon saya berikan informasinya ketika ada Grammarly untuk bahasa Indonesia. Tapi setahu dan sejauh yang saya tahu adalah Grammarly diperuntukkan untuk bahasa Inggris. Aplikasi Grammarly maksud saya, Bu. Dan tentu itu tidak bisa dilakukan ketika full text-nya menggunakan bahasa Indonesia. Atau misalnya kecuali yang hanya bahasa Inggris adalah abstraknya. Itu juga bisa diaplikasikan sebenarnya. Tapi secara menyeluruh, Grammarly tentu tidak bisa diaplikasikan dalam full text bahasa Indonesia. Ini juga satu kontradiktif lain. Kemudian yang lainnya misalnya similarity check. Ketika menggunakan similarity check, tentu hasil check-nya bisa juga ditunjukkan ke dalam proses sirkulasi naskah. Misalnya ketika awal artikel diterima, memerlukan check terlebih dahulu. Ketika seperti itu, tentu perlu menunjukkan hasil check-nya dan mengunggah hasil check-nya ke dalam website OJS. Secara teknis, nanti bisa saya contohkan ketika Bapak-Ibu membutuhkan informasi itu. Tapi kira-kira gambarnya seperti itu. Itu informasi tambahan yang berkaitan dengan tools dalam jurnal. Ini yang saya juga contohkan yang berkaitan dengan informasi sebelumnya. Jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan dalam informasi OJS tidak sesuai dengan implementasi ketika dilihat di artikel ini. Ini contoh di jurnal kami yang mencantumkan informasi penggunaan Mendeley dan penggunaan apa style untuk artikel yang diterbitkan atau untuk artikel yang kami terima. Nah ini salah satu artikel yang diterbitkan menggunakan apa style dan menggunakan Mendeley. Informasi lain yang perlu juga saya sampaikan adalah terkait dengan sistematika penulisan. Dua contoh atau dua screenshot yang Bapak-Ibu lihat di layar adalah yang sebelah kiri artikel yang terbit dan yang sebelah kanan adalah template yang dicantumkan di dalam website jurnal. Saya pikir Bapak-Ibu juga bisa membedakan atau mengenali apa perbedaan dari dua gambar ini. Yang pertama yang ditemplet di sana mencantumkan numbering dalam penulisan naskah. Akan tetapi artikel yang terbit tidak menggunakan numbering. Ini contoh yang sebenarnya simpel tapi tentu akan memengaruhi penilaian dan menjadi bahan komentar dari asesor. Nah hal yang seperti ini yang mungkin tidak begitu signifikan akan tetapi punya pengaruh yang cukup banyak dalam penilaian ketika Bapak-Ibu melakukan submission ke Arjuna. Kemudian ini saya coba contohkan kira-kira seperti apa tampilan template yang bisa Bapak-Ibu adopsi. Ini yang ada di jurnal kami, di jurnal Indonesia Political Science Review. Yang pertama ada nama jurnal, issue, dan paper page. Kemudian ada copyright, kemudian ada DOI, dan seterusnya sampai artikel genesis. Ini yang bisa saya coba contohkan ke Bapak-Ibu. Ini juga bisa didiskusikan ketika Bapak-Ibu menilai bahwa apa yang saya lakukan juga masih kurang. Atau mungkin Bapak-Ibu bisa memenanyakan kira-kira ketika template kami sudah terbit beberapa waktu, apakah bisa diganti atau tidak? Tentu bisa dengan beberapa catatan dan pengecualian. Nanti kita bisa disusulikan di akhir. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan form review. Karena kebetulan di list yang dikirimkan oleh Mas Joris beberapa hari yang lalu mencantumkan akses ke bagian naskah, artinya kami bisa mengakses regulasi naskah di jurnal yang didaftarkan untuk box-shop ini. Jadi saya coba sempatkan untuk melihat satu jurnal secara acak yang kebetulan bisa saya jadikan sebagai role untuk presentasi hari ini. Yang berkaitan dengan form review. Yang bisa saya kasih saran adalah, Pastikan form review cukup akomodir untuk reviewer dalam memberikan komentar. Dan jangan menggunakan pertanyaan tertutup seperti ini. Tentu seperti ini cukup susah kalau bagi reviewer yang tidak bisa secara leluasa memberikan komentar apapun. Hanya berdasarkan range, apakah baik atau tidak baik, ataukah sangat baik, atau sangat kurang, dan seterusnya. Berikan space atau kolom yang memungkinkan reviewer untuk bisa memberikan komentar secara panjang, secara tekstual. Atau lebih baik justru tidak perlu form seperti ini, email saja si reviewer untuk memberikan komentar di dalam word secara langsung. Itu juga bisa jadi solusi. Tapi ketika membutuhkan form seperti ini, beri form atau buat form yang memungkinkan reviewer untuk bisa mengkomentari lebih detail. Yang saya contohkan ini adalah form review yang ada di jurnal kami. Jadi secara edisional kami memberikan form dalam bentuk word, tidak dicantumkan dalam OJS. Apakah itu bermasalah? Tentu tidak. Karena yang dipersarakan adalah mekanisme review berjalan secara ideal, tidak terbatas bagaimana caranya. Maka kemudian yang kami lakukan adalah menggunakan form seperti ini. Ini dalam bentuk word yang kemudian saya screenshot ke PPT ini. Di sana ada reviewer guidelines yang menjelaskan bagaimana kira-kira reviewer menilai atau mengomentari artikel yang sedang direview. Dan kemudian di bagian selanjutnya ada kolom yang di sana tercantum title. Di mana title artikel yang sedang direview. Kemudian komennya apa. Untuk memberikan komentar apapun yang terkait dengan artikel yang sedang direview. Akan tetapi sebenarnya kita juga memberikan opsi untuk melakukan komentar di bagian tab review. Di bagian reviewer guideline di sini kita meng-highlight kalimat tab review, new comment on Microsoft Word. Untuk mengakomodir reviewer dalam memberikan komentar secara lebih detail di bagian naskah. Tapi secara overview, si reviewer bisa menuliskan di bagian form review ini. Bagian selanjutnya ada kolom kriteria yang bisa direkomendasikan reviewer kepada editor dan penulis. Di sana apakah skopnya sesuai dan memberikan impact atau tidak. Original naskahnya seperti apa. Analisis kensitasnya seperti apa sampai bagian referensi. Kemudian di akhir diberikan opsi untuk memutuskan apakah diterima, ataukah direvisi, ataukah resubmit, atau bahkan decline. Itu contoh form review yang bisa Bapak Ibu terapkan. Ini yang form review yang di jurnal IPSR. Nah, selanjutnya berkaitan dengan submit ke Arjuna. Ini kelihatannya materi terakhir sebelum ada sesi tanya-jawab. Secara teknis, Bapak Ibu akan menemui tampilan dan jurnal seperti ini. Bapak Ibu akan melakukan step awal terlebih dahulu dalam mencari jurnal mana yang akan Bapak Ibu submitkan ke Arjuna. Di tampilan ini ada opsi untuk menambahkan jurnal, kemudian ISSN-nya diketikan di sana, kemudian ketika sudah cek ISSN. Maka ketika sudah dicep akan muncul jurnal Bapak Ibu yang sesuai dengan ISSN yang tercantum di sana. Setelah itu kemudian diminta untuk mengisikan user editor yang bisa diakses oleh asesor. Ini buat saja, user editor bisa buat baru, misalkan khusus untuk asesor, kasih nama username misalnya asesor, passwordnya juga sama asesor, atau bisa juga menggunakan akun editor yang sudah ada, opsional, menyesuaikan Bapak Ibu masing-masing. Akan tetapi jangan menggunakan akun yang bisa mengakses jurnal manager. Itu tentu tidak perlu dan berpotensi memberikan dampak lain. Yang Bapak Ibu perlu berikan hanya akses ke bagian editor. Itu diperuntukkan agar asesor bisa mengecek artikel yang diterbitkan dan diproses oleh jurnal Bapak Ibu. Kemudian secara teknis seperti ini, ini kita bisa diskusikan nanti, tetapi karena fokusnya adalah berkaitan dengan mempersiapkan jurnal Bapak Ibu, yang perlu saya highlight dan jelaskan lebih detail adalah apa-apa yang sudah saya silahkan di awal. Secara teknis seperti ini, Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang sudah saya tempelkan di presentasi ini. Kemudian ketika sudah melakukan step-by-step sesuai dengan urutan ini, maka Bapak Ibu akan menemui delapan pertanyaan yang kemudian dibagi dengan sub-sub pertanyaan lain. Yang pertama, ini berkaitan dengan penamaan jurnal ilmiah, kemudian kelembagaan penerbit. Di sini juga sudah saya coba cantumkan keterangan, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mengikuti keterangan ini dan mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan sub-submission. Ini misalnya MOU, dalam penilaian kelembagaan penerbit. Dalam bagian ini, pastikan Bapak Ibu memiliki kerjasama atau MOU atau dengan asosiasi kelembagaan yang serumpun dengan jurnal Bapak Ibu. Dan pastikan bahwa MOU itu memang terjalin secara administratif. Jadi Bapak Ibu perlu mencantumkan hasil MOU yang sudah ditandatangani dan kemudian diunggah, lalu linknya disematkan ke dalam jurnal. Bisa dalam bentuk PDF yang kemudian diperlink di bagian homepage atau sidebar atau yang lainnya. Secara teknis, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ketika memerlukan itu. Kemudian penyuntingan dan manajemen, ini juga sudah saya coba jelaskan bagaimana kemudian nilainya bisa didapat secara maksimal. Caranya seperti apa, misalnya di pelibatan Mista Besari. Jadi seluruh nama yang tertentu dalam website, ada bukti kinerja minimal satu. Dan kemudian kualifikasinya akan mendapatkan, jika ingin mendapatkan nilai maksimal, tentu kualifikasinya secara internasional dan memiliki track record penulisan yang baik. Ini yang ada di jurnal kami. Jadi bisa dilihat bahwa keterlibatan reviewer terlihat di sana, di bagian down, di sana sudah saya highlight dengan garis merah. Kemudian ada kontribusi yang bisa dilihat di sana. Nah, asesor akan melihat seperti ini. Ini misalnya tadi terkait dengan kualifikasi reviewer dengan mencantumkan akun akademik bisa berupa Skopus ID, bisa berupa Google Scholar, bisa juga berupa researcher ID ketika di wasp. Nah, itu akun akademik itu silakan cantumkan di bagian profile si reviewer. Nanti secara tampilan munculnya seperti ini. Kebetulan di kami hanya menambilkan satu, ini misalnya yang memiliki Skopus ID dan yang memiliki, apa namanya, Google Scholar. Ini terkait dengan komentar yang diberikan oleh reviewer. Jadi ini perlu saya helia duga, Bapak-Ibu, untuk memaksimalkan nilai ketika melakukan submission, pastikan bahwa komentar yang dilakukan oleh autor tidak hanya secara teknikal. Artinya komentar-komentarnya hanya bersifat mengomentari titik koma misalnya, atau mengomentari referensi misalnya. Lebih dari itu, sebenarnya yang dibutuhkan adalah komentar secara substantif, di mana hal-hal yang sebenarnya bersifat detail dicantumkan di sana. Pastikan bahwa reviewer, Bapak-Ibu, melakukan kinerja seperti itu. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini yang pertama adalah contoh yang ada di form review, yang kedua adalah contoh yang ada di word, di kolom komentar word. Bisa seperti ini, atau bisa menggunakan form reviewer. Tinggal diberi opsi kepada reviewer, mau memakai yang mana. Tapi yang jelas, komentarnya harus spesifik, sesuai dengan panduan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian penyuntingan dari manajemen, ini petunjuknya di bagian sebelah kanan juga Bapak-Ibu bisa ikuti, kira-kira bagaimana cara pengisiannya. Kemudian terkait dengan substansi. Kemudian berkait dengan substansi lagi. Ini masih substansi. Ini kemudian gaya penulisan. Ini secara lebih detail Bapak-Ibu bisa baca presentasi yang sudah saya share di awal, dan bisa dibelajari kira-kira art jurnal Bapak-Ibu masuk ke dalam poin berapa. Ini sampai ke bagian penyebar luasan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih banyak saya ingin berdiskusi dengan Bapak-Ibu, atau ketika misalnya butuh penjelasan secara lebih teknis, nanti saya coba akan jelaskan, dan saya paparkan hadapan Bapak-Ibu masing-masing. Begitu Mas Yoris, penyampaian materi yang bisa saya putarakan, selanjutnya saya serahkan ke Mas Yoris. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.